Bab 1016 Pasar Bebas. Aura pembunuh yang deras dengan kebrutalan yang tak ada habisnya melonjak dalam pikiran Mu Chen dan tanpa henti menyerbu roh Mu Chen, menyebabkan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Seolah-olah ada aura haus darah yang muncul di dalam hatinya. Merasakan ini, Mu Chen tegas dan memotong sensasi itu, matanya terbuka dengan ekspresi serius. Ukulan iblis pengorbanan diri benar-benar mengerikan. Hanya kultifasi saja yang akan membuatnya terpengaruh oleh haus darah. Namun, Mu Chen tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Jika kemampuan ilahi dapat dengan mudah dikembangkan, maka itu tidak akan disebut kemampuan ilahi. Sekarang, saya hanya perlu merasakan haus darah setiap hari sampai saya secara bertahap bisa mengendalikannya sebelum saya bisa mencoba mengembangkannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia ingin mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri, maka rohnya harus dalam keadaan haus darah. Hanya dengan melupakan kematian, dia bisa benar-benar melepaskan kekuatan pukulan iblis pengorbanan diri. Tetapi bahkan jika metode kultifasi pukulan iblis pengorbanan diri sangat sulit, Mu Chen diam-diam masih bersuka cita di dalam hatinya. Meskipun dia hanya mendapatkan satu jurus, itu akan menjadi kartu truf terbesarnya jika dia berhasil mengolahnya. Huff! Mu Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya, lalu dia menenangkan pikirannya sebelum pergi ke medan perang pembantaian. Mulai sekarang, dia harus memahami aura pembunuhan brutal dan mencoba beradaptasi dengannya sesegera mungkin. Itu karena dia menantikan hari di mana dia bisa mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri dan melihat betapa mengejutkannya itu. Keesokan paginya, kegelapan berangsur-angsur menghilang dan kelompok Mu Chen terbangun dari kondisi kultifasi mereka. Setelah merapikan semuanya, mereka sekali lagi pindah. Bepergian dengan cepat, Mu Chen mulai merasakan betapa luasnya Divine Beast Origin secara langsung. Terutama beberapa daerah yang dipenuhi jurang-jurang. Melihat dari atas, mereka akan menyadari bahwa jurang-jurang itu semuanya terkoyak oleh telapak tangan yang besar. Pemandangan itu membuatnya terlihat seperti seluruh tanah telah terbelah. Adegan ini membuktikan betapa berbahayanya ketika para ahli klan iblis melancarkan serangan ke arah Divine Beast Origin pada zaman kuno. Adapun jurang itu, bahkan jika wilayah itu memancarkan aura harta karun, pihak Mu Chen tidak berani masuk. Itu karena bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih ada aura jahat yang menghantui tempat itu. Aura jahat itu tidak sesuai dengan energi spiritual langit dan bumi. Jika mereka masuk ke sana, ada kemungkinan energi spiritual di tubuh mereka akan cepat habis sampai-sampai aura jahat tersebut dapat menyerang dan melukai roh mereka. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan beberapa ahli dari klan lain. Tetapi ketika orang-orang itu melihat formasi pesta Mu Chen, mereka pergi dengan agak bijaksana. Lagi pula, dilihat dari penampilannya sendiri, partai mereka memiliki lima penguasa kelas tujuh yang asli. Adapun tiga lainnya, selain Moling yang tampak lemah, tidak ada yang mencoba memprovokasi mereka. Dengan demikian, hal itu telah membuyarkan hati tim-tim yang memendam niat buruk, membuat perjalanan mereka menjadi lebih lancar. Dengan demikian, waktu dengan cepat berlalu dan Mu Chen melakukan perjalanan sepanjang hari, sambil memahami haus darah pukulan iblis pengorbanan diri di malam hari. Pada hari ketiga, Mu Chen tiba-tiba menemukan bahwa lebih banyak fluktuasi energi spiritual telah muncul. Selain itu, mereka semua menuju ke arah yang sama. Adegan ini memberitahu Mu Chen bahwa mereka mungkin mendekati pasar bebas yang dibicarakan Hansan. Kita sudah sampai. Hansan menganggupkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata ke arah Mu Chen dan yang lainnya, Saat kita memasuki pasar bebas, kita akan berpencar untuk mendapatkan item yang dapat membantu kita menahan aura mematikan, sehingga cocok untuk kita masuk ke dalam kuburan binatang miriat. Kamu juga punya daftar material, jadi belilah jika kamu menemukannya, karena itu akan memberi kita jaminan lain. Bagus. Mu Chen menganggupkan kepalanya setelah mendengarnya. Beberapa garis cahaya terbang melintasi Cakrawala dan dengan cepat mendekati pasar bebas, mendarat di perbatasan. Ketika mereka mendarat di luar perbatasan pasar bebas, keterkejutan muncul di mata Mu Chen. Skala yang berkembang di sini telah melampaui harapan mereka. Menurut spekulasi mereka, tidak akan ada kurang dari seribu yang ada di pasar bebas. Mereka memasuki pasar bebas mengikuti arus, sebelum Hansan dan tiga ahli dari klan Badak Iblis meninggalkan pesta Mu Chen dan berkeliaran. Mo Ling masuk dengan penuh semangat, menunjukkan karakteristik wanita mudanya, yang menyukai tempat-tempat yang ramai. Ketika Mu Chen dan dua orang lainnya menatapnya, mereka tersenyum. Mereka datang dengan niat untuk mencari harta karun, jadi mereka mengikuti di belakangnya dan berkeliling. Pasar bebas itu sangat luas dan bebatuan besar di sekitarnya membentuk berbagai pola. Beberapa orang duduk di bebatuan di kedua sisi jalan, dengan pohon-pohon batu yang lebat di depan mereka. Di cabang-cabang pohon, terdapat bola-bola kristal yang berkelap-kelip karena cahaya dan segala macam benda yang menarik perhatian ada di dalam bola-bola kristal tersebut. Ada gulungan, pedang kuno, tulang putih dan segala macam harta karun aneh yang tampak menyilaukan mata dan menarik perhatian. Mu Chen perlahan berjalan dan sesekali menemukan beberapa bahan yang bisa menahan aura mematikan. Dengan demikian, dia memutuskan untuk membelinya. Meskipun bahan-bahan itu langka, harganya semuanya berada dalam segudang cairan spiritual berdaulat, jadi itu bukan masalah bagi Mu Chen. Saat mereka menyapu barang-barang itu, Mu Chen juga menemukan beberapa barang yang bisa dianggap sebagai harta karun. Tapi penjualnya jelas tahu tentang itu juga, jadi harganya tidak murah. Jadi, dia hanya melihat sekilas sebelum menyerah. Tidak perlu membeli barang yang tidak terlalu bermanfaat baginya, menyanyiakan cairan spiritual berdaulatnya. Jadi, di sepanjang jalan, Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Banyak barang di pasar bebas ini memiliki kualitas terbaik, dan jika ditempatkan di rumah lelang luar, barang-barang itu pasti akan menarik harga yang sangat tinggi. Saat mereka perlahan berjalan ke bagian dalam pasar bebas ini, mereka berempat berhenti di depan cabang pohon batu yang sangat tebal. Pohon batu itu tidak kecil, itu satu kali lipat lebih tebal dari yang lain. Selain itu, ada banyak barang di atasnya. Benda-benda itu menyilaukan mata dan tampak luar biasa. Oleh karena itu, ada orang yang terus-menerus datang untuk melihat benda-benda di atas batu tiga. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke atas dan keterkejutan muncul di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa semua benda itu tertutup segel. Segel itu sangat kuno, membuat orang lain tidak bisa mencongkelnya terlalu dalam. Saudaraku, apa artinya ini? Mu Chen melihat ke bawah pohon batu, di mana seorang pria kurus duduk dengan tenang. Meskipun pria itu mempertahankan matanya yang tertunduk rendah, seolah-olah dia mengantuk, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat darinya. Kekuatan pria itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Benda-benda ini semua saya ambil dari reruntuhan, tapi ada segel di atasnya. Segel itu sangat aneh dan peluang untuk berhasil membukanya hanya 30%. Saat gagal, harta karun itu akan hancur dengan sendirinya. Jadi jika ada yang ingin mencobanya, bayarlah 500 ribu tetes soverein spiritual liquid dan Anda bisa memilih salah satu untuk dihancurkan. Tentu saja, saya tidak akan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya. Jadi, bahkan jika kamu mendapatkan artefak suci, maka itu semua milikmu. Pria kurus itu mengangkat matanya dan melirik Mu Chen sebelum dia perlahan berkata, Aturan orang itu berbeda dari aturan orang lain. Menggunakan metode lotere untuk menguji keberuntungan Anda. Jika seseorang tidak beruntung, bahkan jika mereka berhasil membuka segelnya, mereka hanya akan mendapatkan banyak sampah. 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat untuk kesempatan membuka segel. Lebih jauh lagi, kemungkinannya bahkan tidak sampai setengahnya. Apakah kau sudah gila? Dari samping, seseorang mengejek, karena orang itu jelas-jelas berpikir kalau penjual itu mencoba meminta harga selangit. Ketika dia berbicara, ada banyak orang di sekitarnya yang melihat untuk waktu yang lama. Itu sangat menggoda, tetapi harga 500 ribu tetes cairan spiritual soverein juga telah menghentikan upaya mereka untuk mengambil langkah lain. Namun, pria kurus itu terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Barang-barangnya telah melalui seleksi yang cermat, jadi mereka yang memiliki penglihatan yang baik secara alami dapat merasakan bahwa barang-barang itu tidak biasa. Jika bukan karena item-item itu memiliki peluang keberhasilan yang rendah, dia akan menghancurkannya sendiri. Namun, dia pernah mencobanya, dan itu membuatnya marah. Keberuntungannya terlalu buruk dan dia tidak berhasil membuka segelnya. Muchen dan Nain Neter bertukar pandang dan minat mereka meningkat. Itu karena mereka telah menyadari bahwa barang-barang yang tersegel di dalamnya semuanya luar biasa. Mungkin mereka bisa mencobanya. Mereka berempat memiliki pemikiran seperti itu melintas di hati mereka, sebelum mereka menyapu pandangan mereka ke bola kristal. Saat mereka berempat melihat sekeliling, tatapan Muchen dan Mo Ling tiba-tiba membeku saat mereka melihat bola kristal yang digantung di kanan bawah. Di dalam bola kristal itu ada sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan. Batu itu seperti telur dan bahkan sepertinya ada bekas luka bakar. N. Bab 1017 Esensi Api Phoenix Ketika tatapan Muchen dan Mo Ling tertuju pada batu hitam itu, yang tampak seperti telur, yang pertama agak tercengang dan dia bertukar pandang dengan gadis di sampingnya. Jelas, dia tidak menyangka mereka berdua akan tertarik pada satu benda itu. Luka bakar di batu hitam itu sangat biasa, tetapi melalui indranya yang luar biasa, Muchen samar-samar bisa merasakan fluktuasi api yang tidak normal di batu hitam itu. Mo Ling membuka matanya dengan kilatan cahaya, lalu dia meraih lengan baju Muchen dan menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, kakak Muchen, sepertinya ada esensi api phoenix di batu hitam. Esensi api phoenix Hati Muchen sedikit bergetar. Yang disebut, api phoenix, adalah api yang unik untuk klan phoenix, yang sangat sombong. Esensi api phoenix adalah esensi halus dari api phoenix. Itu bisa dianggap sebagai harta karun dan itu akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan atribut api. Tapi yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa dia hanya samar-samar merasakan fluktuasi aneh pada batu hitam itu. Namun, Mo Ling dapat segera membedakan item yang tersegel di dalamnya. Bagaimana kamu merasakannya? Muchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan suaranya dan bertanya. Mo Ling mengedipkan matanya yang besar sambil terkekeh, itu karena aku memiliki persepsi bawaan yang mengejutkan. Apapun yang disegel tidak akan bisa menghindari deteksi saya. Hati Muchen bergetar, karena dia tidak pernah menyangka gadis itu memiliki bakat bawaan seperti itu. Tidak heran mengapa dia bisa menentukan harta karun yang tersegel di batu hitam. Dari segi harga, satu esensi api phoenix melebihi 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat, yang dapat dianggap sebagai harta karun yang berharga bagi mereka yang mengembangkan energi spiritual yang dikaitkan dengan api. Muchen menatap Mo Ling, yang matanya menyilaukan. Dia jelas tergoda olehnya, jadi dia berkata, kamu menginginkannya. Mo Ling berasal dari klan phoenix, dan memiliki api phoenix. Jika dia bisa menyerap esensi api phoenix, miscaya akan sangat bermanfaat baginya. Mo Ling dengan keras menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, tapi aku tidak memiliki cairan spiritual berdaulat sebanyak itu. Selain itu, bahkan jika kita tahu apa yang ada di dalamnya, belum tentu kita bisa membuka segelnya. Kemungkinan 30% terlalu rendah dan jika mereka gagal, itu akan menyebabkan item tersebut menjadi abu. Terlepas dari apapun, kita tetap harus mencobanya. Muchen tersenyum. Sejak dia memasuki Divine Beast Origin, hampir banyak hal yang diuntungkan olehnya. Mo Feng masih lebih baik, karena dia juga bisa memasuki pagoda pemurnian tubuh, sementara Nain Neter dan Mo Ling harus menunggu di luar untuk waktu yang lama. Dia dan Nain Neter tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini, tapi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa bahwa dia berhutang budi pada gadis itu, Mo Ling. Sekarang dia telah menemukan sesuatu yang dia butuhkan, Muchen masih bersedia menghabiskan 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Menyelesaikan kata-katanya, Mo Chen tidak lagi ragu-ragu, membuat gerakan menggenggam dan bola kristal dengan batu hitam jatuh di tangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah botol batu giyok terbang ke arah pria kurus di bawah pohon batu. Ketika orang itu menerima botol tersebut, dia hanya merasakannya dan tali energi spiritual yang melekat pada bola kristal terputus olehnya dengan satu jentikan jarinya. Permukaan batu hitam itu kasar dengan tanda-tanda terbakar di permukaannya. Ada juga rune kuno yang terbentuk di atasnya. Rune tersebut terlihat sangat dalam. Mo Chen meraih batu hitam itu dan perlahan-lahan menutup matanya. Untayan energi spiritual memasuki batu hitam itu dan dia memeriksa segel kuno itu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan alisnya disatukan. Segel itu sangat aneh. Jika dia ingin membuka segel itu dengan paksa, itu tidak akan sulit. Tapi sebelum segel itu dihancurkan, ada kemungkinan besar urutan penghancuran diri diaktifkan, menghancurkan item di dalamnya. Oleh karena itu, ia memerlukan metode khusus jika ingin memecahkan segel tanpa merusaknya. Bahan untuk segel itu tampaknya agak istimewa. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyadari titik penting pada Rune di permukaan batu hitam. Raja itu berwarna merah tua dan mengandung tekanan khusus. Segel ini terbentuk melalui darah dari makhluk ilahi super. Tidak heran mengapa masih tetap ada bahkan setelah puluhan ribu tahun. Muchen mengamati dan akhirnya menyadari bahwa tekanan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Super Divine Beast. Meskipun sudah dilemahkan beberapa kali, naga sejati dan roh binatang ilahi Phoenix di tubuhnya sangat akrab dengan aroma binatang ilahi super ini. Kakak Muchen, bagaimana? Bisakah kamu menghancurkan segelnya? Moling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari samping, ada juga banyak orang yang melihat ke arah Muchen dan mereka jelas ingin melihat item apa yang akan didapatkan oleh pemboros yang telah menghabiskan 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Begitu banyak sehingga bahkan pria kurus itu juga melihat ke atas. Dia sebenarnya bisa merasakan secara samar-samar bahwa barang yang dia jual tidak umum. Dia pernah memantapkan hatinya dengan niat untuk membuka semuanya, mencoba peruntungannya. Jika dia menemukan harta karun asli, maka itu akan sebanding dengan harga semua tiketnya. Namun, dia tidak menyangka peruntungannya akan seburuk itu. Dia gagal dalam semua usaha untuk membuka segel. Oleh karena itu, sebuah bayangan muncul di dalam hatinya setelah kegagalannya, tidak berani untuk membukanya sendiri lagi. Ia takut tidak beruntung dan gagal dalam semua usahanya. Jika itu yang terjadi, maka semua usahanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia telah memilih cara untuk menjualnya, melalui metode undian, karena dia masih bisa mendapatkan kembali sebagian dari cairan spiritual berdaulat. Di bawah tatapan semua orang, Muchen terdiam untuk beberapa saat, sebelum dia perlahan berkata, saya bisa mencobanya. Setelah secara bertahap memahami struktur bahan yang digunakan dalam segel, dia memiliki beberapa cara yang bisa dia coba. Meskipun dia tidak 100% yakin tentang peluang keberhasilannya, itu masih lebih baik daripada memecahkannya dengan kekerasan. Memikirkan hal itu, Muchen tidak lagi ragu-ragu dan jari-jarinya, yang menggenggam batu hitam itu, berdenyut dengan lembut. Segera, energi spiritual berkumpul dan terbentuk menjadi segel spiritual yang menyatu dengan atmosfer. Setelah segel spiritual menyatu dengan atmosfer, sebuah arai spiritual terbentuk di tengah telapak tangan Muchen dan batu hitam tersebut berada di tengah-tengahnya. Arai spiritual ini bukanlah arai spiritual yang hebat. Sampai-sampai tidak memiliki kemampuan menyerang. Namun, ia memiliki kemampuan untuk bertransformasi, membantu Muchen menuangkan energi spiritualnya ke dalam segel tanpa bersentuhan dengannya. Dia akan memecahkannya dari dalam. Namun, meskipun arai spiritual tampak mudah, itu membutuhkan pencapaian yang tinggi dalam arai spiritual. Untungnya, Muchen sudah menjadi seorang Grandmaster arai spiritual, jadi dia bisa mengatur arai spiritual ini sesuai keinginannya. Tato Naga Sejati dan Phoenix di lengannya dengan lembut berfluktuasi dan cahaya ungu keemasan menyembur keluar, lalu memasuki batu hitam melalui arai spiritual. Segel kuno itu dibentuk oleh darah dari makhluk ilahi super, jadi cara biasa tidak akan bisa menghancurkan segel itu tanpa merusak item di dalamnya. Satu-satunya ancaman yang mungkin terjadi adalah kekuatan Super Define Beast lainnya. Seperti kekuatan Naga Sejati dan Phoenix dalam pelukan Muchen. Hanya kekuatan serupa yang bisa membuka segel dengan sempurna. Cahaya ungu keemasan menyatu ke dalam batu hitam dan menyentuh rune, sebelum cahaya ungu keemasan diam-diam mulai merusak segelnya. Korosi itu sangat lambat, karena Muchen tidak berani ceroboh. Dia takut 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat akan sia-sia jika dia ceroboh. Mereka yang berada di sekitarnya tidak dapat memahami tindakan tersembunyinya, jadi mereka hanya dapat berpikir bahwa Muchen sedang linglung saat dia memegang batu hitam. Segera, banyak orang menarik sudut bibir mereka dengan jijik. Dia tampak seperti orang bodoh lainnya. Hanya sembilan neter dan Mo Feng yang dengan rasa ingin tahu menatap Muchen. Dengan pemahaman mereka tentang yang terakhir, yang terakhir pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Mendesis. Mendesis. Muchen benar-benar mengabaikan semua tatapan itu dan dalam persepsinya, seiring dengan korosi cahaya ungu keemasan, sebuah jepretan akhirnya muncul di rune segel. Jepretan inilah yang membuat celah muncul di seluruh segel. Sekarang, ketika celah itu muncul, Muchen segera mengerutkan matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Energi spiritual yang telah dia tuangkan ke arah batu hitam tiba-tiba meledak, menghancurkan segel dari dalam, dengan cepat dan kuat menghancurkannya. Deng. Sebuah cahaya meledak dari batu hitam di tangan Muchen dan batu itu hancur dan meledak. Ketika semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menyeringai. Sepertinya orang bodoh ini telah gagal. Ria kurus itu menggelengkan kepalanya sambil bersuka cita di dalam hatinya pada saat yang sama. Sepertinya dia berhasil menipu orang lain yang tidak beruntung. Bas. Bas. Tetapi tepat ketika mereka menggelengkan kepala dan ingin menarik kembali pandangan mereka, api merah tiba-tiba membumbung ke langit dari telapak tangan Muchen dan suhu yang sangat tinggi melanda, bahkan menyebabkan ruang angkasa tiba-tiba berubah. Perubahan mendadak itu membuat semua orang tercengang. Setelah itu, tatapan mereka semua terfokus pada telapak tangan Muchen dan mereka menarik nafas dalam-dalam. Itu karena mereka melihat bahwa di telapak tangan Muchen, batu hitam telah menghilang dan digantikan dengan kristal merah seukuran telapak tangan yang tampaknya memiliki lava yang mengalir di dalam kristal. Lebih jauh lagi, lava tersebut telah terbentuk menjadi bentuk burung phoenix api. Melihat burung phoenix yang terbentuk dari lava, mereka yang mengetahui barang-barang mereka di sini segera mengerutkan mata dan keserakahan yang pekat menyembur dari mata mereka dengan seruan keterkejutan yang bergema di sekitar. Ini sebenarnya adalah esensi api phoenix. Di bawah pohon batu, pria kurus itu melebarkan mulutnya dan wajahnya berubah menjadi kemegahan. Melihat esensi api phoenix di tangannya, bahkan Muchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas. Sebelumnya, ketika dia membuka segelnya, meskipun sepertinya tidak ada keributan besar yang ditimbulkan, itu mengharuskannya untuk memiliki kendali yang baik atas energi spiritualnya. Terima kasih, kakak Muchen. Moling bersuka cita saat dia dengan hati-hati menerima esensi api phoenix. Tetapi tepat ketika Moling akan menerima esensi api phoenix, sebuah cambuk tiba-tiba meledak dan menyelimuti esensi api phoenix. Pada saat yang sama, sebuah cahaya terbang ke arah Muchen dan suara wanita dingin bergema. 600 ribu tetes cairan spiritual berdaulat, saya mengambil esensi api phoenix ini. N. Babs 2018 Chi Hongwu 600 ribu tetes cairan spiritual berdaulat, saya mengambil esensi api phoenix ini. Suara seorang wanita tiba-tiba bergema, mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lebih jauh lagi, ketika suara itu bergema, sebuah cambuk telah terbang dan dengan cepat mulai menyelimuti esensi api phoenix di tangan Moling. Cahaya yang terbang ke arah Muchen adalah sebuah botol batu giyok, berisi cairan spiritual berdaulat. Perubahannya terlalu mendadak. Selain itu, orang itu telah bergerak sangat cepat, tanpa membiarkan siapapun bereaksi. Jadi Moling hanya bisa membelalakan matanya saat dia melihat cambuk itu terbang. Tapi tepat ketika cambuk itu akan menyelimuti esensi api phoenix, sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dan meraih cambuk itu. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak dan cambuk itu langsung ditarik lurus, mengeluarkan suara berderit, tetapi tidak bisa ditarik lebih jauh. Pemilik tangan itu secara alami adalah Muchen. Pada saat ini, dia tidak memiliki emosi di wajahnya. Setelah meraih cambuk, dia melambaikan tangannya dan angin bertiup, meniup botol giyok itu kembali ke pemiliknya. Ini tidak untuk dijual. Dia berkata dengan samar dan mengibaskan cambuk itu dengan keras. Seketika, cambuk itu terasa seperti ular yang mengalami pukulan besar, dengan cepat membalas dengan suara menggelegar. Pada saat ini, Moling juga telah pulih dan kemarahan menyembur dari matanya. Dia melihat ke arah cambuk itu kembali dengan amarah dan melihat seorang wanita berpakaian merah menatap mereka dengan kaget dan marah. Wanita berpakaian merah itu memiliki rambut merah, terlihat sangat mempesona dengan wajah yang sangat cantik. Namun, wajah itu dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung. Kebanggaan itu sangat berbeda dengan kebanggaan Liu Qing. Yang terakhir memiliki Zhongteng sebagai pendukungnya, menggunakan koneksinya yang kuat untuk mengintimidasi orang lain. Tapi kebanggaan gadis ini berasal dari darah dan tulangnya, kebanggaan yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, kebanggaan itu tidak disukai di mata Mu Chen. Oleh karena itu, dia dengan dingin menatap wanita berpakaian merah itu dan dengan samar berkata, bahkan tidak menyapa, bukankah kamu sedikit kurang dalam pendidikan. Wanita berpakaian merah itu sepertinya baru pertama kali diceramahi. Alisnya langsung berkerut. Tetapi memikirkan kekasarannya karena ketidaksabarannya, ketabahannya sedikit melemah. Namun, dia tetap tidak mau mengaku kalah. Kalian telah menghabiskan 500 ribu tetes cairan spiritual Soverein untuk mendapatkan esensi api Phoenix. Aku memberimu 600 ribu Soverein spiritual liquid, aku tidak akan membuat kalian kalah. Kamu tidak masuk akal. Tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi dingin tanpa sedikit pun memiliki perasaan lembut pada seorang gadis. Enyahlah. Kurang ajar. Wanita berpakaian merah dengan cepat menjadi marah sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan cambuk berapi-api di tangannya berubah menjadi naga api saat melesat, menyelimuti ke arah Mu Chen. Meskipun gadis berambut merah itu memiliki karakter yang manja, dia tidak lemah. Ketika energi spiritualnya meledak, dia sudah menjadi penguasa kelas 7 dan bahkan di antara mereka yang berkultivasi, dia tidak lemah. Tatapan Mu Chen dengan dingin menatap naga api yang terbang dan melemparkan pukulan. Saat cahaya keemasan melonjak, dia telah melemparkan serangan ke arah naga api seperti sambaran petir. Boom! Naga api itu meledak dan berubah menjadi percikan api yang menghilang di langit. Cambuk itu tumpul ketika kembali. Ketika wanita berpakaian merah melihat itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Mu Chen telah berubah menjadi cahaya keemasan dan menerkam. Wanita berpakaian merah dengan lembut mengetuk tanah dan siluetnya terbang mundur. Pada saat yang sama, energi spiritual merah bergulir di sekelilingnya, yang berubah menjadi api deras yang menyapu ke arah Mu Chen. Bahkan batu-batu di tanah telah menjadi abu, menunjukkan kekuatan api. Gemerisik. Tapi tubuh Mu Chen, yang memancarkan cahaya keemasan, telah menembus kobaran api dan dia secara misterius muncul di hadapan wanita berpakaian merah itu, lalu melayangkan pukulan. Saat cahaya keemasan melonjak, tinjunya dengan cepat menghancurkan ruang, menyebabkan wajah wanita berbaju merah itu benar-benar berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, lalu dia menamparkan. Api merah dengan keras berkumpul di telapak tangannya dan mengubah tangannya menjadi lava, lalu dia mendorong telapak tangannya keluar. Suhu yang terlalu tinggi itu cukup untuk menghancurkan langit. Boom! Telapak tangan dan tinju bertabrakan dengan keras dan gelombang panas yang berkobar meluncur. Tubuh Mu Chen tersentak, sementara wanita berpakaian merah itu telah mengambil sepuluh langkah mundur. Memar besar muncul di tangannya dan dia merasakan sakit yang menyengat. Keduanya telah berbenturan dalam sekejap dan ketika gadis berbaju merah itu mundur, semua orang di sekitarnya pulih kembali. Ketika mereka melihat gadis berbaju merah itu, seruan tak terkendali bergema. Bukankah itu Chi Hongwu dari klan Scarlet Phoenix? Ketika Mu Chen mendengar seruan itu, hatinya bergetar. Wanita ini benar-benar dari klan Phoenix, seorang anggota klan Scarlet Phoenix. Meskipun itu hanya cabang dari klan Phoenix, dia memang memiliki garis keturunan asli Phoenix. Tidak heran, mengapa kekuatan wanita ini begitu dahsyat. Menurut perkiraannya, kekuatan wanita itu tidak kalah dengan Nine Neter. Sebelumnya, sebagian besar alasan mengapa dia bisa unggul adalah karena Chi Hongwu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia telah memilih untuk bertarung langsung, yang merupakan sesuatu yang sangat diyakini oleh Mu Chen. Dalam penguasa kelas tujuh, mungkin tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan saat melawannya secara langsung. Bahkan jika Chi Hongwu adalah seseorang dari klan Scarlet Phoenix, dia tidak terkecuali. Sementara Mu Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, rasa sakit yang menyengat yang datang dari tangan Chi Hongwu membuatnya merasa tidak percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh seorang penguasa kelas enam. Kamu telah menyembunyikan dirimu cukup dalam di sana. Chi Hongwu menatap Mu Chen dengan sedikit keheranan di matanya. Itu bukan kekaguman, tapi kerinduan yang berkobar. Gadis ini jelas sangat menyukai pertempuran jauh di lubuk hatinya. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan jika dia berasal dari klan Scarlet Phoenix, dia tidak memiliki minat sedikitpun untuk memenangkan hatinya. Dia dengan acu-ta'acu melirik Chi Hongwu, lalu berbalik dan hendak pergi. Haha, Hongwu, jadi kamu di sini. Aku sudah mencarimu. Tepat ketika Mu Chen hendak pergi, ledakan tawa dingin bergema dan kerumunan terbuka, memungkinkan beberapa siluet bergerak. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian putih dengan penampilan tampan, memegang kipas lipat di tangannya. Dari penampilannya saja, dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi cahaya yang sesekali muncul di matanya setajam pisau. Ketika pria berpakaian putih itu muncul, wajah Mo Feng, yang berdiri di belakang Mu Chen, tiba-tiba menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Mu Chen juga melirik orang ini dengan alis berkerut. Dia telah merasakan jejak bahaya yang datang dari pria itu, yang jelas berarti dia tidak biasa. Namun, Mu Chen tidak ingin lebih banyak masalah muncul, jadi dia berbalik dan mulai pergi. Haha, kamu yang bergerak ke arah Chi Hongwu sebelumnya. Jika itu masalahnya, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Tetapi ketika Mu Chen baru saja membalikkan tubuhnya, tawa dingin bergema. Mu Chen sedikit menoleh dan dia melihat pria berpakaian putih itu mengipasi dirinya sendiri dengan kipas angin. Kipas angin telah menyebabkan hawa dingin menyapu, yang benar-benar membekukan atmosfer. Pada saat ini, yang terakhir dengan acu tak acu melihat dengan tatapan dingin yang sangat dingin ke arah Mu Chen. Baidin, aku tidak ingin kamu repot-repot dalam masalahku. Ketika Chi Hongwu melihat pria itu, alisnya berkerut saat dia berteriak. Ketika pria berpakaian putih itu mendengar kata-katanya, dia dengan santai tersenyum dan melihat ke arah Mu Chen. Tatapannya sedikit tertegun ketika dia berhenti pada Mo Feng dan Mo Ling. Setelah itu, senyum mengejek terangkat dari sudut bibirnya. Hei, betapa beruntungnya aku menemukan dua pemijahan keji di sini. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya langsung berkerut. Melihat ke arah Mo Feng, Mu Chen melihat ekspresi gelap di wajah yang terakhir, dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat pria berpakaian putih itu. Chi Hongwu juga tertegun ketika dia melihat Mo Feng dan Mo Ling dengan keheranan. Tidak heran mengapa dia merasakan fluktuasi yang tidak asing lagi dari mereka berdua. Jadi mereka berdua memiliki garis keturunan klan Phoenix juga. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya di masa lalu. Chi Hongwu, seperti yang kamu tidak sadari, tapi ayah dari dua bibit keji itu berasal dari garis keturunan superior di klan kita. Namun, dia bergabung bersama dengan seorang wanita dari klan Sembilan Burung Netheber, mencemari garis keturunan dan membuat para tetua klan sangat marah. Mereka memenjarakan ayah mereka di bawah Gunung Hitam. Adapun mereka berdua, mereka seharusnya ditangkap oleh klan kami tetapi seseorang mencoba masuk di antaranya untuk menyelaraskan keadaan, membiarkan mereka melarikan diri selama bertahun-tahun. Bai Bin terkekeh. Baru sekarang Chi Hongwu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak peduli dengan hal itu. Karena seseorang dari klan menyelaraskan berbagai hal, itu berarti keberadaan mereka berdua diperbolehkan. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa banyak diganggu. Tapi Bai Bin ini benar-benar kejam untuk menyebut mereka sebagai pemijahan keji sepanjang waktu. Bai Bin melihat ekspresi gelap di wajah Mo Feng dan tersenyum. Sepertinya kalian bersaudara bersembunyi di klan Sembilan Netheber. Tidak heran belum ada kabar tentang kalian berdua, tapi kalian berdua agak berani untuk berani keluar. Saat dia berbicara, dia melirik Muchen. Kamu pasti bersama mereka, kan? Mereka berdua adalah orang berdosa dari klan saya. Kamu menyembunyikan mereka berarti kamu juga menjadikan klan saya sebagai musuhmu. Namun, aku bukanlah orang yang tidak memaafkan, masalah ini bisa diselesaikan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah esensi api Phoenix dan dengan samar berkata, berikan itu padaku dan aku akan membiarkan dua bibit keji itu pergi. Muchen menyempitkan matanya saat dia melihat ke arah Mo Feng, yang ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, sebelum melihat ke arah Bai Bin, yang telah memanggilnya bibit keji berkali-kali. Jelas, kemarahan secara bertahap muncul di dalam hatinya untuk Mo Ling yang menyedihkan. Jadi, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Bin. Tatapannya berubah tajam dan raungannya bergemuruh seperti guntur. Enyahlah. N. Bab 1019 Perlindungan. Enyahlah. Ketika raungan yang terdengar seperti gemuruh guntur bergema, senyum di wajah Bai Bin telah membeku sedikit demi sedikit, digantikan dengan rasa dingin yang tak berujung. Hawa dingin yang menakutkan sepertinya menyebar ke sekujur tubuhnya, yang segera menyebabkan lapisan es muncul di tanah. Bai Bin dengan dingin menatap Mo Chen dan perlahan berkata, potong lidahmu sendiri, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Mo Chen tersenyum dengan ejekan yang tak bisa disembunyikan. Siapa kamu? Dia bisa merasakan bahaya yang dikeluarkan Bai Bin dan juga bisa merasakan bahwa yang terakhir seharusnya berasal dari klan Phoenix. Namun, dia tidak takut. Dia telah menyinggung perasaan terlalu banyak orang, jadi dia tidak perlu khawatir, jadi dia tidak memiliki beban mental. Kamu pikir kamu bisa melindungi mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Sudut mata Bai Bin bergerak-gerak dengan jejak darah yang naik ke kornea. Wajahnya yang tampak lembut menjadi berubah. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang mengabaikannya. Lebih jauh lagi, kultivasi orang itu hanya berada di alam berdaulat tingkat 6. Boom! Ketika Bai Bin menyelesaikan kata-kata terakhirnya, hawa dingin tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi saat suhu langsung turun. Bai Bin tiba-tiba membuka mulutnya dan hawa dingin biru menyapu keluar, terbentuk menjadi naga es yang tampak buas yang membawa hawa dingin, lalu dengan cepat menerkam ke arah Mo Chen. Di bawah selubung hawa dingin, bahkan penguasa kelas 7 biasa pun akan membeku. Jika itu adalah penguasa kelas 6, mereka mungkin akan dibekukan menjadi patung es. Lebih jauh lagi, menghadapi serangan Bai Bin, Mo Chen tidak mundur. Cahaya keemasan telah melonjak di permukaan tubuhnya, bersama dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia melemparkan pukulan dengan urat-urat yang menggeliat di lengannya, memancarkan energi yang menakjubkan. Boom! Ketika keduanya berbenturan, tubuh Mo Chen tidak bergerak, tetapi dia dapat merasakan bahwa dalam sekejap kontak itu, hawa dingin yang berbisa telah mengalir ke tubuhnya, mencoba membekukan energi spiritualnya. Tetapi menghadapi hawa dingin itu, Mo Chen tidak memperhatikan karena, pada saat itu, naga sejati dan Tato Phoenix di lengannya menggeliat dan hawa dingin itu benar-benar hilang. Rasa dingin di tubuhnya telah menghilang dalam sekejap. Mo Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat cahaya keemasan meledak, kekuatan dalam tubuh fisiknya telah sepenuhnya menyembur keluar dan retakan muncul di naga es. Pada akhirnya, suara berderak bergema sebelum langsung berubah menjadi butiran salju di langit. Bagaimana itu mungkin? Saat naga es itu hancur, pupil mata Bai Bin menyusut. Bagian yang menakutkan dari naga es itu bukan karena kekuatan yang dimilikinya. Tapi hawa dingin yang menyerbu tubuh seseorang. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan hawa dingin memasuki tubuh Mo Chen. Jadi bagaimana orang itu benar-benar membubarkan kekuatan itu? Mungkinkah Mo Chen kebal terhadap esnya? Memikirkannya saja, Bai Bin merasa konyol. Dia berasal dari klan Phoenix S, dengan rasa dingin bawaan di tubuhnya. Para ahli dengan peringkat yang sama semuanya akan takut dengan rasa dinginnya, karena mereka tidak akan kebal terhadapnya. Boom! Mo Chen tidak memberi Bai Bin waktu. Dia menginjak kakinya dan retakan menyebar di bawah tanah. Sosoknya telah berubah menjadi cahaya keemasan dan dalam sebuah peluit, dia telah muncul secara misterius di hadapan Bai Bin. Kecepatannya bahkan membuat Bai Bin terkejut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Mo Chen, yang hanya berada di alam berdaulat kelas 6, dapat memiliki kecepatan yang begitu menakutkan. Saat cahaya keemasan muncul, cahaya keemasan lainnya melesat keluar dari mata Mo Chen, lalu dia menyodorkan telapak tangannya. Telapak tangan itu tidak hanya mengandung energi dari tubuhnya, tetapi bahkan energi spiritual di tubuhnya juga telah meledak. Telapak tangan yang lembut mendorong ke depan, menciptakan retakan hitam di ruang angkasa yang membuat orang lain merasa takut. Kekuatan. Mengerikan apakah yang dibutuhkan untuk menciptakan pemandangan yang tidak biasa ini. Banyak ahli di sekitarnya semua tahu barang-barang mereka. Ketika mereka melihat telapak tangan Mo Chen, wajah mereka segera berubah karena mereka merasa tidak percaya. Telapak tangan itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 7 biasa pun tidak bisa bertahan. Saat telapak tangan itu meledak, wajah Bai Bin berubah drastis dan tatapannya tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia tidak lagi berani membawa penghinaan di matanya, karena dia mengerti, pada saat ini, betapa menakutkannya orang yang tampak seperti penguasa kelas 6 di hadapannya. Pada saat ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Oleh karena itu, Bai Bin tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata Bai Bin dan dia membentuk segel secepat kilat. Sementara itu, seekor burung Phoenix S besar terbentuk di belakangnya. Ia membuka sayapnya dan membuat perisai S yang melindungi Bai Bin. Boom! Telapak tangan cahaya keemasan tidak meringkuk saat menghantam sayap burung Phoenix S. Seketika, gelombang kejut yang terlihat begelombang dan tanah yang koko itu hancur. Sayap burung Phoenix S bergetar dan Bai Bin bahkan bisa merasakan dari balik perlindungannya bahwa jika dia mengalami serangan itu secara langsung, bahkan dia akan terluka parah. Dipaksa ke langkah ini oleh seorang penguasa kelas 6, wajah Bai Bin telah berubah menjadi gelap secara tidak normal dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Hari ini, dia pasti harus mempermalukan orang itu. Memikirkan hal itu, Bai Bin menggertakkan giginya dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Semua orang bisa merasakan tekanan yang menyapu tubuh Bai Bin seperti badai. Tekanan itu berasal dari kekuatan dalam garis keturunannya. Bai Bin berasal dari klan Phoenix S, memiliki garis keturunan bangsawan yang bisa menekan Divine Beast biasa. Tapi saat ini, Bai Bin telah menyalakan garis keturunannya, sehingga membawa tekanan itu ke batasnya. Di bawah tekanan, Divine Beast biasa akan segera bersujud di hadapan Bai Bin. Setelah semua orang di sekitarnya mundur, mereka dapat melihat bahwa Bai Bin jelas berniat untuk menekan Muchen ke tanah, mempermalukannya. Oleh karena itu, mereka segera mundur karena takut akan terseret dan malah mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak terlalu jauh, Chi Hongwu tetap tidak bergerak, tetapi ketika dia melihat tindakan Bai Bin, alisnya menyatu. Meskipun dia sombong dan menyukai pertempuran, dia suka menang dalam pertempuran langsung. Dia meremehkan orang-orang seperti Bai Bin yang mengandalkan garis keturunannya untuk mendapatkan keuntungan. Sepertinya orang itu akan hancur. Chi Hongwu berkata dalam hatinya. Meskipun tubuh fisik Muchen sangat kuat, Bai Bin juga pintar, karena dia memilih untuk menekan lawannya melalui garis keturunan. Dengan cara ini, bahkan mereka yang memiliki fisik yang kuat tidak akan mampu menahan kelemahan dalam garis keturunan. Semua orang di sekitarnya melihat ke atas. Muchen juga merasakan tekanan yang menyelimutinya. Tapi yang aneh adalah semua orang tidak melihat kengerian di wajah Muchen. Muchen. Sebaliknya, mereka melihat ekspresi mengejek yang tersenyum namun tidak tersenyum. Penindasan garis keturunan. Muchen bergumam. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan naga sejati dan tato phoenix di lengannya. Koreksi, setelah Muchen berhasil mencapai tingkat kedua sutra naga phoenix, dua naga sejati dan tato phoenix di tubuhnya memiliki spiritualitas di dalamnya. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai naga sejati dan roh phoenix. Karena Baibin ingin bermain-main dengan penindasan garis keturunan, maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa arti penindasan yang sebenarnya. Roh phoenix sejati meledak dengan cahaya ungu keemasan yang intens dan mata phoenix yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat itu juga, sepertinya ada tekanan yang tak terlukiskan yang meledak. Tekanan true phoenix hanya muncul sesaat tetapi tidak menyebar. Itu terfokus pada Baibin, jadi orang lain tidak bisa merasakannya. Pada saat itu juga, burung phoenix di belakang Baibin segera meringkuk, seperti subjek yang telah melihat raja. Phoenix S mengeluarkan teriakan ketakutan dan aura dingin menarik diri saat bergetar. Pada saat yang sama, wajah Baibin pucat pasi dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Itu karena tekanan yang tiba-tiba meledak dari tubuh Muchen telah menyebabkan garis keturunannya bergetar dengan panik. Boom! Ketakutan muncul di hati Baibin saat kakinya mulai menekuk tak terkendali. Namun saat dia hendak berlutut, Baibin akhirnya terbangun dan dia segera mencoba untuk menarik dirinya sendiri. Namun, salah satu lututnya sudah menyentuh tanah. Mereka yang berada di sekitar yang awalnya ingin melihat Muchen dalam keadaan menyedihkan oleh tekanan dari tra phoenix S tercengang melihat kemunculan tiba-tiba Baibin yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Cihong Wu membelalatkan matanya saat ini dengan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Boom! Muchen masih tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat tinjunya yang berada di sayap burung phoenix S bergetar, mengandung untayan aura dari phoenix sejati dan langsung menghancurkan sayap burung phoenix S yang sangat kokoh. Baibin telah terbang dengan cara yang menyedihkan dan membuat tanda beberapa ratus kaki di tanah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Uff! Uff! Setelah menstabilkan tubuhnya, Baibin meludahkan seteguk darah dan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya dengan cepat berkurang. Ternyata, dia mengalami cedera yang cukup parah. Namun, dia masih belum pulih dari kekalahan. Dia dengan tercengang melihat siluet di depannya dengan ekspresi pucat. Lingkungan sekitar hening dengan semua ahli tercengang melihat Muchen. Sosok muda itu telah menarik cahaya keemasan di sekelilingnya dan terlihat sangat biasa. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran itu, mereka jelas tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki siluet muda itu. Dari mana orang itu berasal? Baibin adalah seorang ahli dari klan Phoenix S. Tapi saat ini, Baibin telah mendarat dalam keadaan yang menyedihkan, dari klan mana orang itu berasal. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Muchen perlahan-lahan menenangkan matanya dan menatap Baibin. Sebuah suara yang tenang kemudian bergema, mengandung jejak kesombongan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Mereka berdua berada di bawah perlindungan saya, Muchen. N. Bab 1023 lagi. Ketika suara tenang Muchen bergema di wilayah ini, wajah Baibin tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas seolah-olah dia ingin melahap Muchen. Meskipun Baibin tidak dapat dianggap sebagai puncak di antara generasi muda klan Phoenix S, dia memiliki garis keturunan Phoenix yang mengalir dalam darahnya. Jadi biasanya, dia akan berada di atas dan klan binatang ilahi lainnya akan bersikap sopan saat melihatnya. Sejak kapan ada orang seperti Muchen yang memperlakukannya seperti ini? Bunuh dia. Darah mengalir deras di mata Baibin saat dia meraung. Di belakangnya, beberapa siluet perlahan berjalan keluar dan menatap Muchen dengan tatapan tidak baik. Energi spiritual tak terbatas meledak dari tubuh mereka, menyebabkan tekanan yang kuat menyebar. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Phoenix S. Bahkan jika kekuatan mereka lebih lemah dari Baibin, mereka semua adalah penguasa kelas tujuh. Dengan demikian, mereka memiliki formasi yang cukup kuat. Para ahli dari klan Phoenix S semuanya melihat dengan tatapan ganas. Di belakang Muchen, sembilan neter, Mo Feng dan Mo Ling mendengus dingin, lalu mereka berdiri di samping Muchen dan menatap orang-orang itu. Klan sembilan neter bert saja berani begitu kurang ajar di hadapan klan Phoenix S saya. Baibin berkata dengan wajah gelap. Ketika nai neter mendengar kata-katanya, dia mengejek, nada yang sangat besar. Kamu hanya anggota klan biasa dari klan Phoenix S. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa mewakili seluruh klan Phoenix S? Lebih jauh lagi, mereka yang memasuki Divine Beast Origin semuanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Masalah ini hari ini ada padamu karena kau sendiri yang mencari penghinaan. Jika kau ingin kembali ke klan Phoenix S, tidak hanya tidak akan ada orang yang akan membelamu, kau bahkan akan diejek sebagai sampah. Nine neter tidak memperhatikan ancaman Baibin. Klan Phoenix S hanyalah cabang dari klan Phoenix. Berdasarkan kekuatan cabang itu saja, itu tidak cukup untuk membuat klan Sembilan Netehbert menjadi takut. Ketika Baibin mendengar kata-katanya, wajahnya terus berubah. Jika berita tentang dia dikalahkan oleh seorang penguasa kelas 6 yang hanya menyebar kembali ke klan, siapa yang tahu berapa banyak ejekan yang harus dia derita. Pada saat itu, para tetua bahkan mungkin menganggapnya lemah dan tidak lagi memberi banyak perhatian untuk mengasuhnya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan yang merusak baginya. Haha, kalian benar-benar pengacau. Kami baru saja berpisah sebentar dan masalah lain muncul. Di antara kelompok Baibin dan Muchen, ledakan tawa bergema dan kelompok itu berpisah. Beberapa siluet melangkah maju, menampakkan aura yang tidak menyenangkan. Itu tentu saja Hansan dan para ahli dari klan Badak Iblis. Hansan melirik sekilas dan mengerti apa yang terjadi. Segera, dia membawa rombongannya ke arah Muchen dan tanpa daya berkata, kalian benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Meskipun dia telah berbicara seperti ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, dia berdiri di samping Muchen, menunjukkan posisinya. Itu klan Badak Iblis. Itu pasti Hansan, kan? Saya telah mendengar rumor tentang dia, kejeniusan klan Badak Iblis yang bahkan bisa dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas 7. Aku tidak pernah menyangka klan Badak Iblis dan klan Sembilan Burung Netehbert berjalan begitu dekat. Mendengar diskusi itu, Muchen tanpa daya tersenyum. Bukan dia yang mencari masalah, tapi pihak lain yang mendatangi mereka. Namun, pendapat yang baik telah muncul di dalam hatinya ketika Hansan berdiri di sampingnya. Hanya saja, Hansan tidak memilih untuk mundur setelah melihat pihak lain dari klan Phoenix S saja sudah membuatnya layak bagi Muchen untuk berteman dengannya. Ketika Baibin melihat Hansan menyatakan pendiriannya, wajahnya langsung berubah menjadi lebih gelap. Beberapa ahli dari klan Phoenix S juga mengerutkan alis mereka. Jika klan Badak Iblis ditambahkan ke dalam formasi pihak lawan, maka formasi pihak lawan tidak akan lebih lemah dari mereka. Wajah Baibin menjadi gelap saat dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah yang meledak di dalam hatinya, sebelum dia dengan menakutkan berkata, masalah ini tidak akan berhenti dengan mudah. Saya harap kalian masih memiliki keberanian untuk menonjol. Setelah dia berbicara, dia tidak lagi tinggal dan menjadi kedinginan, sebelum dia berbalik dan pergi. Semua orang tahu bahwa kemarahan di hati Baibin hampir meledak. Para ahli dari klan Phoenix S juga sedikit tidak mau pergi. Lagi pula, mereka berasal dari klan Phoenix, sejak kapan mereka menderita seperti hari ini. Tapi di klan Phoenix, mereka hanya bisa dianggap biasa saja. Selain itu, mereka telah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok ketika mereka memasuki Divine Beast Origin dengan hanya beberapa dari mereka di sini. Tetapi jika itu adalah beberapa jenius dari klan Phoenix S, maka baik Muchen maupun Hansan tidak akan bisa berjalan bebas dengan mudah. Memikirkan hal ini, mereka hanya bisa mengertakan gigi dengan keangganan. Mereka memelototi pesta Muchen, lalu berbalik dan mengikuti Baibin. Ketika orang-orang di sekitar melihat bagaimana masalah ini berakhir, mereka menggelengkan kepala dengan sedikit penyesalan. Awalnya, mereka berharap kedua belah pihak akan bentrok dengan pertumpahan darah. Dengan cara ini, kedua belah pihak juga akan menderita luka parah. Chi Hongwu, yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan, melihat ke arah Muchen dan matanya berkedip-kedip dengan apa yang tampak seperti niat bertarung. Namun pada akhirnya, dia tetap menekannya dan berkata, jangan terlalu bangga. Baibin bahkan tidak termasuk dalam lima besar generasi muda klan Phoenix S. Jika Anda berpikir bahwa mereka semua sangat lemah, maka Anda akan menjadi orang yang menderita, cepat atau lambat. Nada bicaranya jelas mengandung maksud untuk mengingatkan Muchen. Dengan cara ini, dia bisa menebus tindakan kasar sebelumnya. Namun, Muchen masih kurang memiliki pendapat yang baik tentang dirinya. Dia hanya menganggupkan kepalanya dengan ringan seperti seseorang yang mengakui kata-katanya. Ketika Chi Hongwu melihat betapa acuh-ta'acuh Muchen menjawab, dia mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan membiarkanmu terus membodohi dirimu sendiri. Saat kamu bertemu mereka, aku akan melihat apakah kamu masih bisa melarikan diri dengan nyawamu. Muchen melihat siluet Chi Hongwu yang pergi dan mengerutkan keningnya. Baidin sebenarnya bahkan tidak termasuk dalam lima besar di klan Phoenix S. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka itu berarti kekuatan klan Phoenix S benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka benar-benar layak menjadi bagian dari klan Phoenix. Dia mengatakan yang sebenarnya. Beberapa tokoh tangguh di klan Phoenix S tidak ada di sini hari ini. Jika tidak, situasinya akan sedikit sulit untuk diselesaikan. Hansan menganggupkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Muchen dengan ringan menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Jalan kultivasi dipenuhi dengan musuh yang kuat, untuk memulainya. Jika kita hanya ingin menghindari mereka, maka jalan kita akan sedikit terlalu kering. Hansan tertegun dan menatap Muchen dengan tatapan aneh untuk waktu yang lama, sebelum dia menjawab, Aku, Hansan mengagumi saudaramu atas keadaan hatimu. Tidak pernah menghindari jalan, tidak merasa takut, keadaan pikiran ini adalah jalan sejati yang dikembangkan oleh kultivator sejati. Tidak heran mengapa Muchen bahkan tidak takut pada para jenius dari klan lain hanya dengan kultivasinya di penguasa kelas 6. Pada saat ini, Hansan akhirnya mengerti dan dia menghela nafas. Samar-samar, dia merasa bahwa masa depan orang di sampingnya ini tak terduga. Pada saat itu, belum lagi klan Phoenix S. belaka, bahkan seluruh klan Phoenix mungkin tidak bisa mengguncangnya. Ketika Mo Feng melihat Bai Bin telah pergi, ekspresinya berangsur-angsur pulih dan dia menatap Muchen dalam-dalam. Dia ragu-ragu sebelum berkata, Terima kasih. Tapi Anda tidak perlu ikut campur, saya bisa menghadapinya sendiri. Muchen dengan santai tersenyum. Aku tidak suka orang lain mempermalukan teman-temanku. Ekspresi Mo Feng membeku, sebelum dia perlahan menganggupkan kepalanya lalu menundukkan pandangannya dengan mata yang rumit. Tapi Mo Ling, yang sangat mengenal karakter kakaknya, tahu bahwa hati kakaknya mungkin tidak tenang. Bagaimanapun, dengan identitas dan pengalaman mereka, hanya sedikit yang bisa mereka sebut sebagai teman di klan 9 Netheber. Dengan demikian, membuat Mo Feng memiliki karakter yang dingin. Muchen tidak menyangka bahwa kata-kata santainya akan menimbulkan gelombang seperti itu di hati Mo Feng. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan melihat kembali ke pohon batu di depan pria kurus itu. Sebelumnya, 500 ribu tetes cairan spiritual berdaulat telah memberinya esensi api phoenix, yang pada dasarnya membuatnya menghasilkan banyak uang, juga meningkatkan minat pada Muchen. Tapi samar-samar, dia bisa merasakan bahwa hal-hal yang didapat pria kurus itu entah dari mana benar-benar luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah orang itu telah selesai menggunakan keberuntungannya saat dia menemukan harta karun itu. Sehingga menyebabkan situasi di mana dia hanya bisa melindungi harta karun itu dan tidak bisa membukanya. Ketika pria kurus itu melihat tatapan Muchen diarahkan ke atas, hatinya tersentak. Hatinya meneteskan darah sebelumnya ketika dia menyaksikan Muchen mendapatkan esensi api phoenix. Jika benda itu ada di tangannya, dia bisa saja menjualnya dengan harga tinggi hampir 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ada apa? Apakah saudara ini masih ingin menguji keberuntunganmu? Sebelumnya, saya melihat bahwa metode membuka segel saudara ini tampaknya agak mendalam. Pria kurus itu tertawa kering saat dia menyelidiki sebuah pertanyaan. Dia telah menyaksikan proses Muchen membuka segel dan peluang keberhasilannya benar-benar lebih tinggi daripada membukanya dengan paksa. Ketika Muchen mendengar kata-katanya, dia menghindari menjawab pertanyaan itu. Itu hanya keberuntungan murni. Dia kemudian melihat bola-bola kristal di pepohonan itu, sebelum melirik Moling. Yang terakhir tahu apa yang dia maksud dan menyapu pandangannya, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ketiga bola kristal. Ketika Muchen melihat ini, kekuatan hisap datang dari telapak tangannya dan tiga bola kristal yang telah diidentifikasi oleh Moling jatuh ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol batu giyok tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Sebanyak 1.500.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Terima kasih untuk ini. Ketika pria kurus itu melihat betapa tegasnya Muchen, kelopak matanya bergerak-gerak dan matanya tertuju pada tiga bola kristal yang diambil Muchen. Dia merasa bahwa harta dengan harga tertinggi akan diambil oleh Muchen. Meskipun ada keengganan di dalam hatinya, dia hanya bisa memaksakan senyuman di bawah tatapan Muchen dan menerima botol giyok itu dengan senyuman tak sedap dipandang di wajahnya. Setelah menyaksikan cara Muchen, dia sudah tahu bahwa Muchen bukanlah orang biasa dan yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari menyinggung perasaan orang seperti itu. Saat dia memikirkannya, pria kurus itu hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya dan memotong tali energi spiritual yang melekat pada bola kristal. Ketiga bola kristal itu jatuh ke tangan Muchen dan dia dengan lembut melemparkan botol itu. Dia juga gugup di dalam hatinya, karena dia praktis telah menghabiskan semua cairan spiritual berdaulatnya kali ini. Tapi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada kemampuan khusus Molling dan berharap item dalam tiga bola kristal melebihi harga 1.500.00 tetes cairan spiritual berdaulat. Jika tidak, dia akan merugi kali ini.